assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat rekan semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah baiklah sahabat rekan semuanya pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang jadwal dan lokasi ujian P3K guru ini tidak muncul atau kosong gitu ya ini banyak pertanyaan kok setelah mengecek di link ini di link ini gitu ya di link khusus pelamar P3K itu tidak muncul nama lokasi ujiannya dan jadwalnya juga tidak muncul begitu baiklah sahabat rekan semuanya kami akan membahas tentang informasi ini gitu ya nah sekarang kita coba kesini dulu nah ini link ini begitu dimasukkan nick dan nomor pesertanya itu ternyata tidak muncul identitasnya gitu ya baik jadwal, lokasinya, sesinya berapa itu ternyata tidak muncul nah setelah kami mendapatkan informasi yang resmi nah ini informasi resminya ya dari kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi ini direkturat jenderal guru dan tenaga kependidikan jadi ini informasinya sangat resmi sekali sahabat ini tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021 nah ini jawabannya ada di sini ya nah ada di sini ada di nomor 2 ini ya ada di nomor 2 peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap 1 dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 jadi yang nama lokasinya tidak muncul waktunya tidak muncul jadwalnya gitu ya ini kemungkinan nanti di tahap 2 dan tahap 3 nah sekarang yang tidak muncul itu disebabkan antara lain ini jawabannya ya guru yang mengajar di sekolah swasta guru yang mengajar di sekolah swasta untuk tahap 1 sekarang itu jadwal dan lokasinya tidak muncul B. lulusan PPG ini kemungkinan untuk lulusan PPG yang di sekolah swasta gitu karena menurut informasi yang lulusan PPG di sekolah negeri itu ternyata jadwal dan lokasinya muncul gitu nah yang C peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linier di sekolah induk jadi tidak munculnya itu karena pada waktu pendaftaran ini sebetulnya di sekolah induknya itu ada formasi linier tapi malah tidak daftar di sekolah induknya atau malah daftarnya di sekolah yang lain begitu makanya tidak muncul nah poin yang terakhir yang D peserta yang tidak terdapat formasi linier di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain ini jelas sekali tidak muncul gitu ya karena memang di sekolah induknya tidak ada formasi linier dan juga tidak ada formasi kosong di sekolah lain nah ini adalah 4 faktor yang menyebabkan jadwal dan lokasi itu tidak muncul di link ini gitu ya nah disini begitu di cek itu ternyata tidak muncul ternyata jawabannya ini gitu ya ini 4 faktor ini dan ini resmi nah surat ini nanti akan kami letakkan di deskripsi video silakan nanti surat ini bisa untuk di download di deskripsi video kami gitu ya jadi sekali lagi ini adalah jawabannya untuk jadwal dan lokasi tes P3K guru itu kosong atau tidak muncul ini jawabannya baiklah sahabat rekan semuanya itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini ini membahas tentang jadwal dan lokasi ujian P3K guru tidak muncul atau kosong mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami kami tunggu yang belum silahkan di like di subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh